ESK Season 265, Melebur Dunia Bawah Pria berbaju hitam itu mengendarai cerberus berkepala tiga dan tiba di depan tubuh sejati Wu Dao perlahan. Dia hanya berhenti ketika jaraknya kurang dari satu lengan dari yang terakhir. Tindakan pria lapis baja hitam itu sangat ofensif. Enam mata cerberus memelototi tubuh sejati Wu Dao dengan kilatan ganas. Mulutnya yang mengangat tepat di depan tubuh sejati Wu Dao dan berada dalam jangkauan lengan. Selama tuannya memberi perintah, itu pasti bisa merobek pria berjubah ungu ini menjadi berkeping-keping. Aura yang dipancarkan pria berjubah ungu itu sangat menjijikkan. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di mata tubuh sejati Wu Dao saat ekspresinya berubah dingin. Kenapa kamu tidak menyapaku? Pria lapis baja hitam itu menatap tubuh asli Wu Dao dan bertanya dengan dingin. Enyah! Tubuh sejati Wu Dao tidak membuang waktu dengannya dan hanya meludahkan satu kata. Pria berbaju hitam itu membeku sesaat, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa tubuh sejati Wu Dao akan berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Setelah mendengar kata ini, wajah para sipir di belakangnya menjadi pucat. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Ratusan sipir melepaskan niat membunuh yang langsung mengunci Suzimo, siap menyerang kapan saja. Cerberus juga menggonggong pada tubuh asli Wu Dao. Jika bukan karena kendali pria berbaju hitam itu, itu akan menerjang ke depan. Wanita cantik itu melihat tubuh asli Wu Dao dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, mengingatkannya dengan ramah, ini adalah Jenderal Dunia Bawah Mistik Utara. Apakah kamu tidak akan menyambutnya? Jenderal Dunia Bawah Tubuh sejati Wu Dao sedikit mengernyit. Hanya ada sipir dan Jenderal Neraka dalam ingatan yang dia cari sebelumnya. Apa itu Jenderal Dunia Bawah? Ketika wanita cantik itu melihat bahwa tubuh sejati Wu Dao masih berdiri di tempat dengan sedikit kebingungan dalam tatapannya yang tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang Jenderal Dunia Bawah Mistik Utara. Tidak. Tubuh sejati Wu Dao menjawab. Divine Sense-nya telah menemukan bahwa apa yang disebut Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara di depannya hanyalah seorang Jenderal Penjara. Satu-satunya perbedaan adalah cara dia menyapanya. Heh. Jenderal Dunia Bawah Utara yang misterius mencibir dan tidak marah. Dia bertanya lagi, apakah kamu membunuh Tuhan dari Crying Soul Rich? Ya. Tubuh utama Wu Dao berkata, kamu ingin meratakan seluruh Crying Soul Rich sendirian. Wanita cantik itu bertanya dengan tidak percaya. Sepanjang jalan, mereka dengan jelas memperhatikan bahwa gempa bumi yang sangat besar tampaknya telah terjadi di area seluas 500 ribu kilometer di Whipping Soul Rich, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah, dan itu telah menjadi reruntuhan. Jangan gugup. Jenderal Dunia Bawah Utara yang misterius tersenyum dan berkata, saya tidak peduli menjadi penguasa dari Whipping Soul Rich. Anda dapat melanjutkan. Namun, semua rampasan dari Whipping Soul Rich harus diserahkan kepadaku. Setelah berhenti sejenak, Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara berkata dengan lemah, saya masih harus mengingatkan Anda untuk tidak menegosiasikan kondisi apapun dengan saya. Saya telah menyelamatkan hidup Anda. Tuan Beik Suan, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Bukan saja dia tidak berinisiatif untuk menyapamu, dia bahkan berbicara kasar dan menyinggungmu. Menyelamatkan nyawanya berarti membiarkannya pergi terlalu enteng. Ratusan jenderal penjara di belakang Jenderal Dunia Bawah Utara yang mendalam angkat bicara satu demi satu. Mereka tidak berniat membiarkan Wu Dao pergi. Apa yang kamu tunggu? Wanita cantik itu mengingatkan. Tubuh utama Wu Dao tiba-tiba tertawa. Sejujurnya, dia sama sekali tidak peduli dengan rampasan dari Whipping Soul Rich. Dia hanya akan membiarkan Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara membawa mereka. Namun, dia sangat muat dengan kata-kata dan tindakan orang ini. Bahkan di alam surgawi, tidak ada yang berani mengancamnya selama bertahun-tahun. Oh benar. Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara tampaknya takut bahwa tubuh utama Wu Dao tidak akan mengerti. Dia menunjuk ke mayat tuan dan berkata, kristal nether binatang buas ini telah digali. Seharusnya itu bersamamu. Ingatlah untuk menyerahkan nether kristal ini. Jangan menyimpannya untuk diri sendiri. Tubuh utama Wu Dao berkata dengan tenang, aku juga mengingatkanmu untuk enyahlah. Mengaum. Sebelum Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara bisa bergerak, cerberus berkepala tiga di bawahnya tidak bisa lagi menahannya. Itu mengeluarkan raungan marah dan menerkam tubuh utama Wu Dao. Berisik. Dengan membalik telapak tangannya, tubuh utama Wu Dao terbanting. Telapak tangannya menyelimuti langit seperti batu asah raksasa yang menghancurkan dan menghancurkan tiga kepala cerberus menjadi berkeping-keping. Of. Genangan darah mengalir keluar perlahan. Budidaya cerberus juga tidak lemah. Di penjara mata air dingin, itu adalah Jenderal Neraka tingkat tinggi dan telah mengikuti Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara selama bertahun-tahun. Namun, melawan tubuh utama Wu Dao, membunuhnya semudah menghancurkan semut. Kamu memiliki A. Kematian. Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara marah dan menggeram kata demi kata. Tubuh utama Wu Dao menjentikkan jarinya dengan lembut dan pedang ki meledak. Itu sangat cepat sehingga memasuki glabela Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara secara instan. Baik itu Jenderal Neraka atau Jenderal Dunia Bawah, mereka setara dengan Dewa Sempurna di alam surgawi. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Serangan biasa dari tubuh utama Wu Dao, bahkan pedang ki yang paling sederhana, adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara. Namun, ketika pedang ki dari tubuh utama Wu Dao melakukan kontak dengan glabela Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara, rune misterius di glabela yang terakhir tiba-tiba melepaskan kekuatan gelap dan menyeramkan. Kekuatan itu sepertinya berusaha menghalangi ketajaman pedang ki. Namun, perbedaan kekuatan antara keduanya seperti langit dan bumi. Pedang ki tidak berhenti sama sekali dan langsung memasuki kesadaran Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara, menembus roh esensinya. Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara tewas di tempat. Kali ini, tubuh utama Wu Dao bahkan tidak meninggalkan roh esensinya untuk melakukan teknik pencarian jiwa. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dari saat cerberus berkepala tiga dibunuh oleh tubuh utama Wu Dao dengan satu serangan telapak tangan hingga kematian Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara, kurang dari satu napas telah berlalu. Pada saat ratusan Jenderal Neraka bereaksi, pria dan anjing itu sudah mati di tempat. Ah! Semua Jenderal Penjara terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak mengharapkan Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara terbunuh oleh satu pedang ki. Lebih dari itu, mereka tidak menyangka pria misterius berjubah ungu ini benar-benar berani menyerang Jenderal Dunia Bawah Misterius Utara. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam rasming kuno? Bunuh dia! Ratusan Jenderal Neraka bereaksi dengan cepat dan mengeluarkan raungan marah. Mereka masing-masing mengeluarkan senjata dan harta dharma mereka dan melepaskan serangkaian serangan sengit ke tubuh utama Wu Dao. Tubuh utama Wu Dao bisa melihat semuanya dengan jelas. Di penjara mata air dingin ini, teknik yang dikeluarkan oleh Jenderal Neraka tidak jauh berbeda dengan kemampuan ilahi dan teknik rahasia dunia atas. Namun, ada kekuatan jahat tambahan dalam kemampuan ilahi dan teknik rahasia ini. Tubuh utama Wu Dao tanpa ekspresi saat dia mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan. Ledakan. Dengan pukulan ini, semua senjata ilahi, harta karun roh, kemampuan mistik, dan teknik rahasia lenyap dalam sekejap. Bahkan ratusan Jenderal Neraka di sisi yang berlawanan berubah menjadi awan kabut darah oleh pukulan tubuh utama Wu Dao. Kelompok Jenderal Neraka dihancurkan dalam tubuh dan roh esensi dengan satu pukulan dari tubuh utama Wu Dao. Para sipir yang penuh sesak yang menutupi pegunungan dan dataran baru saja menyerbu ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, dan mereka ketakutan sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat pasi dan mereka ketakutan sampai kehabisan akal. Sudah terlambat bagi para Jenderal Neraka untuk melarikan diri. Tiba-tiba, bola api hitam menyebar dari tubuh-tubuh utama Wu Dao. Bab 2642. Api neraka yang dilepaskan oleh tubuh utama Wu Dao tidak dalam kekuatan penuhnya. Mengingat basis kultivasinya saat ini, bahkan Raja Abadi yang tak tertandingi mungkin tidak dapat menahannya jika dia menggunakan api neraka. Bahkan seperseribu kekuatan sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan para sipir di hadapannya. Api hitam menyebar seperti api dan menelan para sipir dalam waktu singkat. Sekelompok penjaga penjara dilalap api neraka. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dibakar menjadi abu. Tentara hitam di bawah Komando Jenderal Dunia bawah Misterius Utara melarikan diri ke segala arah. Mereka datang dengan cepat dan dikalahkan lebih cepat. Tidak ada yang berani tinggal di tempat mereka berada. Jantung tubuh utama Wu Dao berdetak kencang. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia melirik ke samping dan melihat kehampaan di kejauhan sebelum menarik kembali pandangannya. Dia tidak membunuh mereka semua. Sebaliknya, dia menunjukkan kekuatan yang cukup untuk mengusir para sipir dan menarik kembali api neraka. Namun, hampir semua sipir yang ingin membunuhnya tewas di tempat. Hanya wanita cantik yang selamat. Tubuh utama Wu Dao tidak memiliki perasaan protektif untuk jenis kelamin yang lebih adil. Namun, wanita cantik itu dengan baik hati mengingatkannya sebelumnya. Dia adalah satu-satunya di antara sipir yang tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Oleh karena itu, tubuh utama Wu Dao menyelamatkan nyawanya. Kamu, kamu, kamu. Selesai. Wanita cantik itu melihat pemandangan di depannya dengan ngeri. Dia melihat tubuh utama Wu Dao dan berkata dengan suara gemetar, kamu membunuh jenderal dunia bawah misterius utara. Para ahli dari Kors Mountain Ridge pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu, kamu harus melarikan diri dengan cepat. Jika kamu dapat melarikan diri dari North Ridge, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Jika tidak, Anda pasti akan mati. Wanita cantik itu mendesak tubuh utama Wu Dao. Di mana punggungan gunung mayat. Tubuh utama Wu Dao tidak bergerak dan bertanya sebagai gantinya. Pada saat itu, suara seorang wanita terdengar dari jauh. Punggungan gunung mayat adalah salah satu dari sepuluh punggungan penjara besar di punggungan utara. Pemimpinnya dikenal sebagai Raja Neraka Gunung Mayat. Ada lebih dari seratus ahli Raja Neraka di bawahnya. Pada saat ini, retakan tiba-tiba muncul di kehampaan tidak jauh, dan tiga orang perlahan keluar dari sana. Orang yang berbicara adalah seorang gadis muda mengenakan jubah hitam panjang yang melilit tubuhnya yang menggerahkan dan memikat. Kulitnya lebih putih dari salju, dan dia tampak lebih cantik dari wanita cantik di depannya. Apalagi, gadis berjubah hitam ini memiliki pembawaan yang anggun, seolah-olah dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Di samping gadis berjubah hitam itu berdiri seorang pria berbaju hitam. Wajahnya pucat, tapi wajahnya tampan. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan ada sedikit kesombongan di antara alisnya. Ketika pria dan wanita itu berdiri bersama, mereka tampak seperti pasangan yang serasi. Namun, metode merobek kekosongan tadi jelas bukan sesuatu yang bisa mereka berdua lakukan. Pria dan wanita itu sama-sama jenderal penjara, tetapi mereka tidak bisa melakukan itu. Di belakang gadis berjubah hitam, ada seorang pria parubaya tanpa ekspresi. Auranya begitu kuat sehingga dia telah mencapai alam wawasan tau. Menurut sistem peringkat penjara mata air dingin, pria parubaya ini seharusnya adalah Raja Neraka. Namun, pria parubaya itu berdiri di belakang gadis berjubah hitam, dan statusnya tampaknya satu tingkat lebih rendah. Kenyataannya, saat tubuh Sejati Wudau melepaskan api neraka, dia merasakan riak di kehampaan di sana. Saat tubuh Sejati Wudau mengamati kedua pria dan wanita itu, dia berpikir dalam hati, jumlah Raja Neraka di punggungan gunung mayat mungkin lebih banyak daripada Akademi Kiankun. Selanjutnya, Kors Mountain Ridge hanyalah salah satu dari 10 Prison Ridge of Northridge. Sudah jelas betapa kuatnya Northridge. Yang aneh adalah meskipun wilayah Northridge yang luas dan warisan yang dalam, King of Northridge hanyalah seorang ahli Hell King. Apakah karena tidak ada Imperial Lord di Northridge, atau ada alasan lain mengapa Imperial Lord bersembunyi? Saat tubuh Sejati Wudau merenung, kedua pria dan wanita di udara menilai dia juga. Tepatnya, gadis berjubah hitam itu memberi perhatian ekstra pada tubuh asli Wudau, dan ada sedikit rasa ingin tahu di kedalaman matanya. Adapun pria berjubah hitam di sampingnya dan pria parubaya di belakangnya, mereka hanya melirik tubuh asli Wudau dengan santai dan tidak terlalu memikirkannya. Kamu membunuh Jenderal Dunia Bawah Utara yang misterius, jadi bukan tidak mungkin bagimu untuk bertahan hidup di Northridge. Gadis berjubah hitam itu tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, aku bisa melindungimu di Northridge. Oh, tubuh Sejati Wudau tidak mengatakan apa-apa dan hanya sedikit terkejut. Wanita cantik yang selamat menatap gadis berjubah hitam dan mencibir. Dengan apa kau akan melindunginya? Apakah Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya? Karena kultivasi gadis berjubah hitam itu tidak jauh berbeda dari miliknya. Bahkan jika pria parubaya di belakang gadis berjubah hitam itu adalah Raja Neraka, dia tidak akan mampu bertahan melawan warisan Quad Course Mountain Ridge. Dengan namaku. Gadis berjubah hitam itu tertawa dan melambai pada tubuh asli Wudau. Mari kita saling mengenal. Aku Tang Kinger. Tang Kinger. Wanita cantik itu bergumam pelan dan melihat lencana di pinggang gadis berjubah hitam itu. Ekspresinya berubah drastis saat dia berseru, kakamu adalah putri kecil Raja Northridge. Betul sekali. Tang Kinger mengangguk. Di punggungan utara, satu-satunya orang yang bisa melindungi mereka yang diburu oleh punggungan gunung mayat adalah Raja Punggungan Utara. Salam, putri. Wanita cantik itu melihat Tang Kinger dan dengan cepat berlutut untuk memberi hormat. Kamu pergi dulu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tang King dengan lembut melambai pada wanita cantik itu. Yang terakhir merasa seolah-olah dia telah diampuni dan dengan cepat melarikan diri dari tempat itu. Tang Kinger turun dari udara dan berjalan menuju tubuh sejati Wudau. Di penjara mata air dingin ini, meskipun tidak ada aturan dan etiket dan darah ada di mana-mana, Tang Kinger setidaknya ramah padanya. Tubuh sejati Wudau tidak bisa merasakan permusuhan Tang Kinger. Hati-hati. Pria berbaju hitam itu sedikit mengernyit dan dengan cepat menindak lanjuti untuk memperingatkannya. Tidak masalah. Tang Kinger tersenyum dan berkata, Paman Chen ada di sini. Pria berbaju hitam itu berkata dengan bangga, Kinger, jangan khawatir. Paman Chen tidak perlu melakukan apa-apa. Jika terjadi sesuatu, aku bisa membunuhnya. Saat dia berbicara, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya ke arah tubuh Wudau, menunjukkan bahwa ada makna tersembunyi di baliknya. Terima kasih. Tang Kinger berkata sambil tersenyum. Pria berpakaian hitam ini jelas tertarik pada Tang Kinger, dan Tang Kinger tidak menolaknya. Dalam sekejap mata, ketiganya tiba di depan tubuh sejati Wudau. Tang Kinger bertanya, Bagaimana menurutmu? Selama Anda bersedia bergabung dengan saya, Ayah dapat melindungi Anda dan bahkan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Kinger Paman Chen sedikit mengernyit dan mengingatkannya dengan suara rendah. Pria berbaju hitam itu juga berkata, Kinger, asal-usul orang ini tidak diketahui, dan dia memiliki aura orang yang hidup. Anda harus berhati-hati. Kenapa kamu mau membantuku? Tubuh sejati Wudau tampak tenang dan bertanya. Tang Kinger berkata, Saya baru saja melihat bahwa kemampuan Anda tidak lemah. Anda seharusnya menyentuh ambang penjara raja. Jika Anda dibunuh oleh Kors Mountain Ridge, itu akan sangat disayangkan. Tentu saja, itu hanya alasan. Tang King, R dan dua lainnya bepergian melalui ruang, bersiap untuk kembali ke kota Pegunungan Utara. Dalam perjalanan, mereka melihat pemandangan di sini, jadi mereka berhenti. Di bawah desakan Tang King, mereka mendarat di sini. Tang Kinger melanjutkan, Ayahku telah menjadi raja penjara selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, jika Anda memiliki beberapa kata darinya, itu akan bernilai puluhan ribu tahun kerja keras. Bab 2643 Tubuh utama Wudau tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya, juga tidak melepaskan aura atau teknik gua surganya. Oleh karena itu, di mata Tang King, R dan dua lainnya, ranah kultifasi tubuh utama Wudau paling banyak berada di ambang Raja Neraka. Raja Punggung Utara Tubuh utama Wudau bergumam, tenggelam dalam pikirannya. Dia masih tidak memahami penjara mata air dingin dengan baik. King of the North Ridge jelas merupakan salah satu orang yang paling memahami dunia asing ini. Melihat bahwa tubuh utama Wudau diam, Tang King R berpikir bahwa dia masih memiliki beberapa keraguan. Dia tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Meskipun ayah adalah Raja Punggungan Utara, dia sangat mencintaiku. Selama saya memohon padanya, dia pasti akan membantu menyelesaikan masalah ini. Meskipun status jenderal dunia bawah mendalam Utara tidak rendah, bagi ayah, itu hanya masalah kata. Pak Manchen mengerutkan kening dan mendesak, Yang mulia, jamuan ulang tahun Raja sudah dekat. Kita harus cepat kembali dan tidak tinggal di sini terlalu lama. Iya. Pria berpakaian hitam itu melirik tubuh utama Wudau dan berkata, King R, mengapa membuang waktu dengan orang ini? Saya ingin bertemu Paman dan melihat kemuliaan Raja Punggung Utara. Perjamuan ulang tahun North Ridge King. Tubuh utama Wudau dipindahkan. Jika itu adalah pesta ulang tahun North Ridge King, ini akan menjadi kesempatan langka untuk North Ridge. Semua faksi, termasuk 10 prison ridge, mungkin akan ada di sana. Hanya North Ridge saja yang memiliki ratusan Raja Neraka. Berapa banyak Raja Neraka yang akan hadir di pesta ulang tahun Raja Punggungan Utara? Cara termudah untuk memahami dunia asing ini secepat mungkin adalah berkomunikasi dengan pusat kekuatan puncak tempat ini. Bahkan tanpa kemunculan Putri Punggungan Utara, tubuh utama Wudau juga berencana untuk mencari ahli Raja Neraka di sini untuk memahami situasinya. Karena ini adalah hari ulang tahun Raja Punggungan Utara, kehadiran begitu banyak Raja Neraka akan menyelamatkan tubuh utama Wudau. Hei, pria bertopeng. Ketika pria berpakaian hitam itu melihat bahwa Wudau diam, dia mencibir. Semua Raja akan berkumpul di pesta ulang tahun North Ridge King. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik dari seluruh dunia. Hati-hati kamu tidak akan bisa menangani adegan sebesar itu. Tubuh asli Wudau tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak melihat pria berpakaian hitam itu. Dia hanya menunjuk ke arahnya dan bertanya pada Tang King R, siapa orang ini? Pria berjubah hitam ini sangat berisik sehingga tubuh utama Wudau sedang mempertimbangkan apakah akan mencekiknya sampai mati atau tidak. Kau tidak pantas tahu namaku. Pria berbaju hitam berkata dengan bangga, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya adalah tuan muda dari hutan Cianwut Selatan. Penjara mata air dingin terdiri dari dataran timur, hutan selatan, rawa barat, punggungan utara, dan ibu kota pusat. Yang disebut tuan muda hutan selatan seharusnya adalah putra raja hutan berkabut selatan. Pak Manchen berkata dengan tenang, tuan muda hutan selatan dan yang mulia telah berkultivasi di Zongdu. Mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan sangat cocok dalam hal status sosial. Selama perjamuan ulang tahun yang mulia, Forrest juga akan mengirim seseorang ke Northridge untuk melamar. Kata-kata Pak Manchen sebenarnya adalah peringatan bagi tubuh utama Wudau. Dia mengingatkannya untuk memperhatikan identitasnya dan tidak memiliki pikiran yang tidak benar. Perjamuan ulang tahun Northridge King juga merupakan berkah ganda. Menyebutkan masalah ini, Tang Kinger memandang tuan muda hutan selatan di sampingnya dan tersenyum. Sebenarnya, dia masih agak bingung tentang masalah ini. Berbicara secara akurat, dia hanya tidak menyukai tuan muda hutan selatan. Tidak bisa dikatakan bahwa dia menyukainya. Namun, seperti yang dikatakan ayahnya dan Pak Manchen, mereka sangat cocok dalam hal status sosial. Mungkin orang ini adalah orang yang tepat untuknya. Kenyataannya, Pak Manchen terlalu banyak berpikir. Tubuh utama Wudau dan Tang Kinger hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Dia sama sekali tidak tertarik padanya. Namun, karena yang disebut tuan muda hutan selatan ini akan menjadi pendamping Dao Tang King, dia tidak bisa mencekiknya sampai mati. Ini awalnya adalah kesempatan yang mengembirakan. Tidak perlu mengubahnya menjadi pemakaman. Selain itu, tubuh utama Wudau masih ingin menghadiri perjamuan ulang tahun Raja Punggung Utara. Jika dia membunuh menantu Raja Punggung Utara ini, dia tidak perlu menghadiri pesta ulang tahun. Dia hanya bisa membunuh jalan ke sana. Tubuh utama Wudau mengabaikan tuan muda hutan selatan. Dia mengangguk pada Tang Kinger dan berkata, Aku bisa pergi bersamamu untuk melihatnya. Apakah akan bergabung dengan Northridge atau tidak, kita akan membicarakannya nanti. Baik. Tang Kinger tersenyum dan berkata, Ikuti aku dulu. Ketika saatnya tiba, aku akan membawamu untuk melihat kekuatan dan fondasi Northridge. Kamu dapat memutuskan sendiri. Aku belum menanyakan namamu. Tang Kinger berbalik dan melihat tubuh utama Wudau. Araki Takeshi. Tubuh utama Wudau berkata dengan ringan. Yang mulia, ayo pergi. Paman Chen mendesak lagi. Baik. Tang Kinger melambai ke tubuh utama Wudau dan berkata, Datanglah ke sisiku. Lebih dekat. Paman Chen sedang bersiap untuk merobek kekosongan dan melakukan teleportasi jarak jauh. Jika kamu terlalu jauh dan meninggalkan jangkauan Paman Chen, Kamu akan ditelan oleh kekosongan yang tak ada habisnya dan tidak akan pernah bisa kembali. Tubuh utama Wudau menganggup dan tidak menolak. Dia mengambil langkah maju dan datang ke sisi Tang Kinger. Huff. Melihat adegan ini, mata Tuan Muda Hutan Selatan berubah suram dan dia mendengus dingin. Paman Chen memelototi tubuh utama Wudau dan melepaskan kekuatan level gua surganya. Dia merobek kekosongan dan membawa Tang Kinger, Tuan Muda Hutan Selatan, dan tubuh utama Wudau ke dalam terowongan ruang angkasa. Mereka berempat terus bola balik melalui terowongan ruang angkasa. Tubuh utama Wudau tampak tenang. Namun, dia mengenakan topeng perak, jadi orang lain tidak bisa melihat ekspresinya. Ketika mereka berempat menerobos kehampaan lagi dan berjalan keluar dari terowongan ruang angkasa, Tuan Muda Hutan Selatan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Orang itu bernama Araki Takeshi, bagaimana perasaanmu? Ingat perasaan ini. Ini mungkin satu-satunya waktu dalam hidup Anda bahwa Anda dapat menggunakan terowongan ruang angkasa untuk melakukan teleportasi jarak jauh. Kami baru saja berada di Crying Soul Ridge, tapi sekarang kami berada di tengah North Ridge. Tubuh utama Wudau mengabaikan Tuan Muda Hutan Selatan dan hanya melihat sekeliling. Tidak jauh di depan, ada sebuah kota besar yang menempati area yang luas. Itu gelap gulita dan kasar dengan batu-batu aneh. Di tengah aura megah, ada rasa kengerian dan teror. Bahkan tiga kerajaan surgawi utama dari kerajaan surgawi dari domain surgawi-surgawi tampak jauh lebih kecil daripada kota ini. Kota Punggung Utara. Perjamuan ulang tahun North Ridge King semakin dekat, dan North Ridge City menjadi bising dan semarak. Tidak hanya tubuh utama Wudau dan tiga lainnya, tetapi ada juga banyak pembudidaya dari pasukan lain yang menuju ke North Ridge City. Ketika banyak pembudidaya melihat tubuh utama Wudau dan tiga lainnya berjalan keluar dari kehampaan, mereka semua menunjukkan ekspresi kagum dan memberi jalan bagi mereka. Ayo pergi. Tangkinger tersenyum pada tubuh utama Wudau dan berkata. Tubuh utama Wudau mengikuti di belakang Tangkinger dan tiba-tiba mengirim transmisi suara. Kamu ingin merekrutku di bawah komando North Ridge King, tapi itu bukan karena kekuatanku, kan? North Ridge King memerintah lebih dari seratus ribu gunung dan memiliki banyak ahli di bawah komandonya. Jelas bahwa Tangkinger memiliki motif lain. Namun, tubuh utama Wudau tidak bisa merasakan permusuhan Tangking, jadi dia tidak peduli. Bahkan jika Tangkinger benar-benar memiliki niat jahat, tubuh utama Wudau tidak takut. Tangkinger terdiam beberapa saat sebelum mengirim transmisi suara. Aku sedikit tertarik dengan latar belakangmu. Kamu bukan dari penjara mata air dingin, kan? Bab 2644 Saya dari alam surgawi. Tubuh utama Wudau tidak bermaksud menyembunyikan asalnya, dan tidak perlu melakukannya. Alam surgawi Tangkinger menatap tubuh utama Wudau dengan tidak percaya dan bertanya, Apakah kamu benar-benar dari alam surgawi? Apakah itu alam surgawi dari alam dimensi? Tubuh utama Wudau sedikit mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Tangking, R masih tidak percaya dan berkata, Saya mendengar dari ayah saya bahwa ada penghalang kuat antara alam dimensi dan alam neraka. Pembangkit kekuatan dari alam dimensi, bahkan mereka yang telah berkultivasi ke Kaisar Raja. Level, tidak bisa memasuki alam neraka. Itu adalah kombinasi faktor yang aneh yang membawa saya ke tempat ini. Tubuh utama Wudau tidak banyak menjelaskan. Dia tidak bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas. Bahkan dia bingung dan memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Apa alam neraka yang baru saja kamu sebutkan? Tubuh utama Wudau merasakan bahwa kalimat Just Now Tangking, R berisi informasi yang sangat penting dan bertanya, Apakah alam neraka bukan bagian dari alam dimensi? Biasanya, alam dari alam dimensi dipisahkan oleh lautan bintang yang tak terbatas. Meskipun alam kultifator terlalu rendah dan sulit untuk melintasi langit berbintang, secara umum, tidak ada yang disebut penghalang saat memasuki alam lain. Belum lagi Kaisar Raja, bahkan Dewa Sempurna dan Raja Abadi bisa memasuki alam lain. Keberadaan penghalang seperti itu antara alam neraka dan alam dimensi agak tidak biasa. Tentu saja tidak. Tangkinger berkata, alam neraka terisolasi dari alam dimensi dan dapat dianggap sebagai eksistensi pada tingkat yang sama dengan alam dimensi. Mendengar ini, hati tubuh utama Wudau bergidik. Perlu diketahui bahwa seluruh alam dimensi dikenal sebagai 3.000 alam. Alam surgawi, gurun besar, alam naga, alam pedang, alam parasol, dan seterusnya semuanya milik alam dimensi. Dan apa yang disebut alam neraka sebenarnya bisa berdiri di tingkat yang sama dengan seluruh alam dimensi. Penjara mata air dingin tempat kita berada hanyalah salah satu dari alam neraka di alam neraka. Tangking, R melanjutkan, di seluruh alam neraka, ada total sembilan neraka. Mereka adalah penjara musim semi berat, penjara aceron, penjara mata air dingin, penjara mata air yin, penjara musim semineter, mata air bawah penjara, penjara mata air pahit, penjara mata air hitam, dan neraka pertama di tengah, penjara mata air hitam. Sembilan neraka besar. Tubuh bela diri dalam hati terkejut. Alam neraka ini bahkan lebih misterius dan mengejutkan daripada yang dia bayangkan. Hanya punggungan utara dari penjara mata air dingin sudah sebanding dengan wilayah alam surga. Dunia macam apa yang akan menjadi seluruh penjara mata air dingin, atau bahkan sembilan neraka. Penjara? Penjara! Mungkinkah Kaisar Surgawi Simles benar-benar ingin menekan sembilan neraka? Dia mengingat kebencian dan permusuhan intens yang ditunjukkan oleh makhluk neraka ketika mereka mendengar bahwa dia berasal dari alam surga. Dugaan ini bukan tidak mungkin. Tubuh utama Udaw bertanya, mengapa orang-orang di sini begitu memusuhi alam atas? Tang Kinger berkata, ada banyak teori. Beberapa orang mengatakan bahwa kineterward di alam neraka telah mengering selama bertahun-tahun, dan kultivasi menjadi semakin sulit. Ini ada hubungannya dengan alam atas. Ada juga orang yang mengatakan bahwa mantan penguasa neraka telah ditekan oleh seorang ahli dari alam atas seabad yang lalu. Mendengar ini, hati Udaw bergerak. Satu zaman yang lalu seharusnya menjadi zaman yang mulus. Di penjara besar Avici, dia menemukan dua surat wasiat. Mungkinkah salah satu dari mereka adalah penguasa neraka? Jika itu masalahnya, siapa yang satunya? Tang Kinger melanjutkan, ada juga orang yang mengatakan bahwa kita tidak harus hidup di alam neraka yang gelap dan suram ini. Kita bisa memiliki lingkungan yang lebih baik di luar. Itu semua karena penindasan dan penindasan dari alam atas sehingga kita telah ditekan di sini selama bertahun-tahun. Setelah jeda singkat, Tang Kinger tersenyum dan berkata, saya tidak yakin apa alasan pastinya. Singkatnya, makhluk neraka sangat memusuhi alam atas. Anda tidak boleh mengungkapkan identitas dan asal Anda. Jika itu masalahnya, mengapa kamu merekrutku? Tubuh utama Udaw bertanya. Dia bisa merasakan bahwa sikap Tang King terhadapnya berbeda dari makhluk neraka lainnya. Setidaknya, dia tidak bermusuhan. Tang Kinger berkata, saya belum pernah ke alam atas, dan saya tidak pernah berhubungan dengan makhluk-makhluk alam atas. Siapa yang tahu seperti apa alam atas itu? Untuk dunia yang belum pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri, dan makhluk yang belum pernah saya hubungi, saya hanya memiliki rasa ingin tahu di hati saya. Saya tidak memiliki kebencian. Saya merekrut Anda karena saya ingin memahami alam atas melalui Anda. Saya harap Anda dapat memberitahu saya tentang hal itu jika ada kesempatan. Pada titik ini, mata Tang Kinger menunjukkan rasa ingin tahu yang dalam. Tubuh utama Udaw mengangguk. Keduanya berkomunikasi melalui indera ilahi mereka. Hanya dalam waktu singkat, mereka berempat tiba di Northridge City. Ketika penjaga di gerbang kota melihat tanda di pinggang Tang Kinger, mereka menunjukkan rasa hormat dan buru-buru membungkuk dan memberi jalan. Mereka berempat memasuki kota dengan lancar. Tubuh utama Udaw berjalan di kota terbesar di Northridge. Segala sesuatu di sekitarnya penuh dengan kebaruan. Ada sebuah peradaban yang benar-benar berbeda dari alam surgawi. Entah itu gaya arsitektur, orang-orang yang datang dan pergi, atau setiap detail di kota kuno, itu mengungkapkan gaya gelap dan suasana unik neraka. Warna-warna di neraka agak monoton. Hampir segala sesuatu di kota kuno adalah kombinasi hitam dan merah. Di tengah suasana yang menakutkan, ada sedikit darah dan teror. Perjamuan ulang tahun King of Northridge sudah dekat. Northridge City sepertinya dipenuhi dengan kegembiraan. Di kedua sisi jalan, ada banyak lentera yang memancarkan cahaya merah darah. Di kota kuno yang suram, mereka tampak seperti mata merah dari binatang purba. Beberapa pembudidaya baru saja menggantung lentera. Tubuh utama Udao melirik mereka dari sudut matanya dan menyipitkan matanya. Masih ada darah segar yang menetes dari bagian bawah lentera, memancarkan bau darah yang samar. Lentera-lentera ini benar-benar telah direndam dalam darah segar sebelum dilepaskan. Namun, hal yang menakutkan seperti itu tampak sangat normal di kota kuno alam neraka. Selain itu, tampaknya sangat cocok dengan lingkungan sekitar tanpa rasa canggung. Di penjara mata air dingin, hierarkinya ketat. Di jalanan, hanya jenderal neraka yang bisa berjalan secara terbuka di tengah jalan. Ada ruang sempit di kedua sisi jalan bagi penjaga penjara untuk berjalan bersama. Di langit di atas kota kuno, seseorang hanya bisa bepergian dengan bebas di bawah bimbingan pembangkit tenaga listrik Raja Neraka. Tentu saja, di antara tubuh utama Udao dan tiga lainnya, Tangkinger memiliki status bangsawan sebagai putri Raja Rich Utara. Tidak ada yang menghentikannya untuk terbang di udara. Yo, bukankah itu putri kecil dari North Rich? Tidak jauh, sebuah suara terdengar dengan sedikit kesembronoan. Mereka berempat menoleh. Tidak jauh, sekelompok besar pembudidaya merobek udara. Orang yang memimpin mengenakan jubah hijau giyok dan bermain dengan dua bola api yang menyala dengan api hijau di tangannya. Alam kultivasi orang itu hanya milik jenderal neraka. Namun, di belakangnya berdiri Raja Neraka dengan aura dan mata menakutkan yang sepertinya menyala dengan api hijau. Pemuda ini tampak seperti dia memiliki status tinggi. Bab 2645 Ini adalah tuan muda dari Green Flame Rich. Ketika Tang King R. melihat orang itu, dia menangkupkan tangannya dan menyapanya. Green Flame Rich adalah salah satu dari 10 prison rich, sama seperti Cors Rich. Tuan muda tersenyum. Putri North Rich sedang berkultivasi di Central Capital. Kamu datang jauh-jauh setelah mengetahui tentang perjamuan ulang tahun North Rich King. Betapa jarangnya. Tang King R. berkata, aku tidak bisa melewatkan ulang tahun ke-800 ribu ayahku. Tentu saja. Senyum di mata tuan muda semakin dalam. Sayang sekali jika kamu melewatkan jamuan ulang tahun North Rich King. Tuan muda. Raja Neraka dari Green Flame Rich berkata dengan lembut, kita harus pergi. Dipahami. Tuan muda dari Jade Flame Rich mengerti dan tertawa keras. Dia memimpin pasukannya dan melewati kelompok Tang King R. Tubuh utama Wu Dao terasa aneh. Secara teknis, Green Flame Rich hanyalah salah satu dari sepuluh prison rich dan masih di bawah kekuasaan North Rich King. Namun, di North Rich City, di bawah kaki North Rich King, dia tampaknya tidak terlalu menghormati Tang King R. Itu dia. Saat itu, sebuah teriakan datang dari tidak jauh. Pria berjubah ungu dan topeng perak. Itu dia. Tubuh utama Wu Dao dan yang lainnya melihat ke arah suara itu. Mereka melihat sekelompok besar pembudidaya datang ke arah mereka. Mereka agresif dan tidak ramah. Kelompok orang ini memancarkan aura mayat yang sangat padat. Kulit mereka bahkan tampak agak hijau. Musuh pasti akan bertemu. Tang King R sedikit mengernyit dan menghela nafas. Orang-orang dari Kors Rich. Tubuh utama Wu Dao bertanya. Tang King R mengangguk. Aku tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Tapi jangan khawatir, aku di sini. Mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Tang King R melindungi tubuh utama Wu Dao hanya karena dia ingin tahu tentang dunia atas. Dia ingin tahu lebih banyak tentang dunia atas dari tubuh utama Wu Dao. Namun, ketika adegan ini memasuki mata Tuan Muda Hutan Cian Wood Selatan, itu memberikan perasaan yang berbeda. Tuan Muda tidak senang, dan matanya suram. Jadi itu adalah Tuan Muda dari Kors Rich. Tang King R melangkah maju dan memblokir tubuh utama Wu Dao di belakangnya. Dia menyapa pemuda itu. Putri Kecil North Rich. Tuan Muda dari Kors Mountain Ridge mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Minggir, aku ingin menemukan pria berjubah ungu di belakangmu. Wajah Penatua Chen menjadi gelap. Dia memandang Tuan Muda dari punggungan gunung mayat dan berkata dengan dingin, ini adalah puteri punggungan utara. Perhatikan nada dan sikapmu. Salah satu raja neraka di belakang Tuan Muda punggungan gunung mayat berdiri dan berkata, Saudara Chen, ini tidak ada hubungannya dengan punggungan utara. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Tang King R tersenyum sedikit dan berkata, Semuanya, ketika ini terjadi, saya juga ada di sana. Ada beberapa kesalahpahaman yang menyebabkan perkelahian antara kedua belah pihak. Saya berharap semua orang akan memberikan wajah kepada ayah kerajaan saya dan tidak mengejar masalah ini. Apa, maksudmu General Dunia Bawah Misterius dari Kors Mountain Ridge mati sia-sia? Raja penjara punggungan gunung mayat menyipitkan matanya dan berkata dengan agresif, Putri kecil punggungan utara, kamu harus memikirkan ini baik-baik. General Dunia Bawah Utara yang misterius berasal dari suku dunia bawah kuno. Mingkuno memang dihormati di neraka, tetapi Beisuan hanyalah General Neterward. Senyum di wajah Tangkinger berangsur-angsur menghilang, dan nada suaranya menjadi dingin saat dia bertanya, Ayah kerajaanku adalah Raja Punggungan Utara. Apakah wajahnya kurang dari General Neterward? Tuan muda dari punggungan gunung mayat mencibir dan berkata, Wajah Raja Punggungan Utara, heh. Penatua Chen awalnya memandang rendah Wu Dao sendiri. Namun, sikap Tuan muda dari punggungan gunung mayat dan Raja Penjara menunjukkan bahwa mereka memandang rendah Raja Punggungan Utara. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Penatua Chen. Kamu berdua. Paman Chen menyipitkan matanya, yang bersinar dengan cahaya dingin. Dia berkata perlahan, Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa ini adalah North Ridge City, bukan Kors Mountain Ridge Anda. Hati-hati berbicara sembarangan. Perjamuan ulang tahun Raja Bukit Utara semakin dekat. Punggungan Utara tidak keberatan memiliki segunung mayat dan darah untuk menghidupkan semuanya. Ancaman terang-terangan Ekspresi Tuan muda dari punggungan gunung mayat dan Raja Penjara berubah, dan mereka tampak ketakutan. Tuan muda, tahanlah untuk saat ini. Tidak perlu tidak sabar. Raja Penjara mengingatkannya diam-diam. Tuan muda dari ekspresi Kors Mountain Ridge tidak yakin. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Baiklah, North Ridge benar-benar mengesankan. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah itu, Tuan muda dari Kors Mountain Ridge melambaikan tangannya dan pergi dengan para pembudidaya di belakangnya. Huff. Penatua Chen mendengus ketika dia melihat ke belakang orang-orang di punggungan gunung mayat dan berkata dengan nada seram, Setelah perjamuan ulang tahun Raja, saya pikir punggung Bukit Mayat harus mengubah orang-orangnya. Ayo pergi. Tang Kinger berkata, Masalah ini sudah berakhir. Petik 2. Tubuh utama Udao melihat seluruh proses dan merasa bahwa itu tidak sesederhana kelihatannya. Kota North Ridge tampaknya damai dan meriah, tetapi sebenarnya ada arus bawah. Apakah itu Jade Flame Ridge atau Kors Mountain Ridge? Sikap mereka terhadap Tang King jelas sedikit aneh. Selain itu, Tuan muda dari Kors Mountain Ridge memiliki makna tersembunyi dalam kata-katanya. Tuan muda dari Jade Flame Ridge juga sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia diingatkan oleh Raja Penjara dari Jade Flame Ridge dan pergi lebih dulu. Sepertinya perjamuan ulang tahun Raja Bukit Utara tidak akan damai. Tubuh utama Udao berpikir dalam hati. Tuan muda dari Sauteran Forest Ridge juga melihat pemandangan tadi dan bergumam di dalam hatinya. Dia sedikit bingung. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berjalan bersama Tang Kinger dan yang lainnya dan memasuki istana kota North Ridge. Tidak lama setelah memasuki istana, sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Orang yang memimpin adalah seorang pria jangkung dengan aura ki yang kuat. Setiap gerakannya memancarkan aura yang mendominasi. Kakak laki-laki. Ketika Tang Kinger melihat orang itu, dia tersenyum dan menyapanya dari jauh. Pangeran tertua dari North Ridge King, Tang Hao, adalah orang yang mengatur jamuan ulang tahun North Ridge. Dia adalah Raja Penjara. Kinger sudah kembali. Tang Hao melihat sekeliling dan melihat Tang Kinger. Dia tersenyum dan berjalan dengan langkah besar. Yang mulia. Penatua Chen membungkuk dan menyapanya. Tang Hao sedikit menganggup dan menatap Tang Kinger. Dia berkata sambil tersenyum, kamu telah berkultivasi di Zhongdu. Sudah bertahun-tahun sejak kamu dan ayah bertemu. Ayah juga cukup senang mendengar bahwa Anda telah kembali. Setelah berhenti sejenak, Tang Hao memandang Tuan Muda dari Southern Forest Ridge dan menatapnya dari atas ke bawah. Dia berkata, ini pasti Tuan Muda dari Southern Forest Ridge. Salam, Yang Mulia. Tuan Muda dari Southern Forest Ridge buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuk. Tang Hao mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kamu memang pria muda yang tampan dengan penampilan yang mengesankan. Ayah akan sangat puas melihatmu. Di mana ayah? Ayo pergi dan sambut dia. Tang King, adalah petapa. Ini adalah. Tatapan Tang Hao jatuh pada tubuh utama Wudao dan sedikit menyipitkan matanya. Untuk beberapa alasan, Tang Hao tidak bisa merasakan basis kultivasi tubuh utama Wudao. Terlebih lagi, tubuh utama Wudao memancarkan aura aneh yang tidak cocok dengan lingkungannya. Ini adalah teman yang saya temui dalam perjalanan kembali. Saya bisa membawanya untuk menyambut ayah, Tang Kinger menjelaskan secara singkat. Ayah sedang beristirahat di kamar tidurnya. Kamu harus pergi. Saat Tang Hao mengatakan itu, dia memeriksa tubuh utama Wudao. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melihat basis kultivasi tubuh utama Wudao. Bab 2646 Kamar Raja Bukit Utara tidak antik dan mempesona seperti yang ada di Sekte Surgawi dan Kerajaan Surgawi di alam surga. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan aura suram dan menakutkan. Bahkan kolam yang mengelilingi ruangan itu berwarna merah darah, memancarkan bau darah yang samar. Dari waktu ke waktu, ikan merah besar dengan mulut penuh gigi tajam akan melompat keluar dari air. Tubuh utama Wudao sudah terbiasa dengan semua ini. Di bawah kepemimpinan Tang King, mereka segera mencapai kedalaman ruangan dan bertemu dengan Raja Punggung Utara yang legendaris. King of the North Ridge sedang duduk di singgah sana yang terbuat dari tumpukan tulang putih, dikelilingi oleh genangan darah. Di kaki tahta ada tumpukan tengkorak. Perjamuan ulang tahun ini dikenal sebagai perjamuan ulang tahun King of the North Ridge yang berusia 800 ribu tahun. Biasanya, umur ahli alam Gua Surga adalah sekitar 1 juta tahun. King of the North Ridge berusia 800 ribu tahun sekarang. Bahkan, dia tidak lagi di puncaknya. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda kemunduran atau usia tua di King of the North Ridge. Meskipun matanya tertutup, Raja Punggungan Utara memancarkan keagungan yang tak terbayangkan saat dia duduk di atas tahta yang terbuat dari tulang putih. Ini adalah aura yang hanya bisa lahir dari tinggal di posisi tinggi untuk waktu yang lama dan menginjak gunung mayat dan lautan darah. Divine Sense tubuh utama Wudaw menyapu melewati King of the North Ridge. Menurut alam surga, Raja Bukit Utara seharusnya adalah Raja Surgawi yang tak tertandingi yang telah mencapai alam Gua Surga. Tampaknya pepatah bahwa kultivasi itu sulit di penjara mata air dingin bukanlah tidak berdasar. Pakar yang menguasai seluruh Punggungan Utara dan berdiri di puncak Punggungan Utara hanyalah Raja Surgawi yang tiada taranya. Dia bahkan belum mengolah Gua Surganya sampai selesai. Tiba-tiba, Raja Punggungan Utara membuka matanya. Di kamar tidur yang gelap, seolah-olah dua bola cahaya dingin yang menggetarkan jiwa meledak, dan aura jahat dan berdarah langsung memenuhi udara. Pak Man Chen tidak berani menatapnya. Dia dengan cepat membungkuh. Tuan Muda Hutan Selatan sering mengikuti Raja Hutan Selatan, jadi dia sudah akrab dengan para ahli yang tiada taranya ini. Namun, dia masih dikejutkan oleh aura King of the Northridge. Hanya tubuh utama Wu Dao yang tanpa ekspresi. Matanya tenang. Ayah. Tang Kinger tersenyum dan berteriak. Tatapan Raja Punggungan Utara berhenti sejenak pada tubuh asli Wu Dao sebelum dia melihat Tang Kinger. Ekspresinya melembut dan dia tersenyum. Dia sedikit menganggup dan berkata, Kinger sudah kembali. Iya. Tang Kinger tersenyum dan berkata, ini adalah ulang tahun ayah yang ke-800 ribu. Saya menyiapkan beberapa hadiah dan bergegas kembali untuk memberi selamat kepada ayah. Kinger penuh perhatian. Raja Northridge mengangguk. Tang Kinger menambahkan, itu benar, ayah, saya juga membawa dua teman kembali. Keponakan Shen Tuying menyapa Raja Punggungan Utara. Tuan Muda dari hutan Cianwood Selatan buru-buru maju untuk menyambutnya dengan ekspresi hormat. Shen Tuying. Raja Bukit Utara berkata, kamu pasti Tuan Muda Hutan Selatan. Bagaimana kabar ayahmu baru-baru ini? Tuan Muda Hutan Cianwood Selatan buru-buru berkata, tubuh ayahku baik-baik saja. Hanya saja dia merindukanmu dan tidak memiliki kesempatan untuk bersatu kembali denganmu. Keduanya bertukar beberapa basa-basi. Raja Rich Utara linglung. Dia sepertinya tahu tentang Tang Kinger dan Tuan Muda Hutan Cianwood Selatan dan tidak mempersulitnya. Tepatnya, perhatian Raja Bukit Utara sama sekali bukan pada Tuan Muda Hutan Cianwood Selatan. Dia masih memperhatikan tubuh utama Wu Dao. Dan ini, arah kita kesi. Tang Kinger secara singkat menceritakan bagaimana mereka berdua saling mengenal. Dia berkata, Kedua, ayah, saya membuat keputusan sendiri dan menggunakan nama Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Anda tidak akan marah, kan? Tidak apa-apa. Dia hanya Jenderal Dunia Bawah Utara yang misterius. Jadi bagaimana jika dia mati? King of the North Ridge melambaikan tangannya dan berkata, Bahkan jika aku membunuh beberapa Hell King, apa yang bisa dikatakan Kors Mountain Ridge? Setelah jeda singkat, Raja Punggungan Utara melihat tubuh utama Wu Dao. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan dan tekanan besar perlahan-lahan diselimuti. Sebagai Raja Punggungan Utara, penglihatannya secara alami lebih baik daripada Tang Kinger dan yang lainnya. Meskipun dia tidak bisa melihat kedalaman tubuh utama Wu Dao, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh utama Wu Dao tidak bisa menjadi Jenderal Neraka. Apakah kamu benar-benar dari alam surgawi? Raja Bukit Utara bertanya perlahan. Iya. Menghadapi tekanan Raja Punggungan Utara, tubuh utama Wu Dao tampak tenang dan berkata, juga, saya ingin bertanya tentang cara kembali ke alam surgawi. Beraninya kau. Paman Chen berteriak, bukan saja kamu tidak tunduk pada Raja, tetapi kamu bahkan berani berbicara kepada Raja seperti ini. Meskipun tubuh utama Wu Dao berdiri di bawah, dia berdiri tegak. Sejak dia memasuki istana, dia tidak tunduk pada Raja Bukit Utara. Nada suaranya sekarang lebih seperti dia berbicara dengan seseorang dari generasi yang sama. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Bahkan Tangkinger mengkhawatirkan tubuh utama Wu Dao. Jika ayahnya benar-benar menyalahkannya untuk ini, dia pasti tidak akan bisa melindungi tubuh utama Wu Dao. Mengesampingkan yang lainnya, fakta bahwa tubuh utama Wu Dao berasal dari alam surgawi sudah cukup bagi ayahnya untuk membunuhnya. Hahaha. King of the North Ridge tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya memekakan telinga dan memenuhi istana dengan aura yang mendominasi. Raja Punggungan Utara memandang tubuh utama Wu Dao dengan senyum sinis dan berkata perlahan, sejak aku datang ke alam neraka, aku tidak bisa kembali. Tubuh utama Wu Dao sedikit mengernyit. Apakah dia benar-benar akan terjebak di alam neraka? Apa yang disebut alam neraka? Sembilan neraka ada hubungannya dengan kaisar tak terbatas. Apa tujuan biksu tua itu mendorongnya ke bawah? Apakah itu hanya untuk menjebaknya di alam neraka? Apa hubungan antara biksu tua dan alam neraka? Terlalu banyak pertanyaan yang mengganjal di benaknya. King of the North Ridge berdiri perlahan dan berkata, Anak muda, kamu cukup berani. Jika lain waktu, kamu sudah menjadi mayat di bawah kakiku. Namun, Anda adalah teman yang dibawa kembali oleh King. Aku akan mengampunimu kali ini. Terima kasih ayah. Tang Kinger menghela nafas lega dan dengan cepat berkata, Pada saat yang sama, dia melihat tubuh utama Wu Dao dan terus memberi isyarat padanya untuk maju dan berterima kasih padanya. Tubuh utama Wu Dao mengabaikannya. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus maju dan meninju Raja Punggungan Utara sehingga dia bisa melakukan percakapan mendalam dengan Raja Punggungan Utara. Namun, melihat betapa protektifnya Tang Kinger, dia tidak bisa menyerang secara langsung. Terlebih lagi, perjamuan ulang tahun Raja Bukit Utara sudah dekat. Tidak perlu terburu-buru. Belum terlambat untuk membiarkan Raja Bukit Utara mencarinya setelah perjamuan. Terlebih lagi, pada jamuan ulang tahun King of the Northridge, akan ada banyak kekuatan dan elit dari semua lapisan masyarakat. Dia pasti bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Raja Punggungan Utara melirik tubuh utama Wu Dao dan berkata, Perjamuan ulang tahun ku sudah dekat dan aku dalam suasana hati yang baik. Aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ini bukan alam surgawi. Neraka seribu kali lebih kejam, lebih gelap, dan lebih berdarah daripada alam surgawi. Di mata makhluk-makhluk di neraka, lingkungan hidup di alam surgawi seperti surga yang damai dan damai. Di neraka, jika Anda tidak hati-hati, bahkan tulang Anda akan dimakan. Setelah berhenti sejenak, Raja Punggungan Utara menyeringai sinis pada tubuh utama Wu Dao dan berkata, Anak muda, selamat datang di neraka. Pada saat itu, Raja Punggungan Utara belum menyadari perubahan dan dampak seperti apa yang akan dibawa oleh kultifator bertopeng perak dan berjubah ungu ini ke alam neraka. Dia tidak bisa membayangkan badai macam apa yang akan ditimbulkan oleh pemuda misterius ini di neraka. Mendengar kata-kata Raja Punggungan Utara, tubuh utama Wu Dao juga tersenyum. Dia secara bertahap mengepalkan tinjunya dan bergumam, Persetan, Aku, Arakita Kesi, datang. Bab 2647 Dalam beberapa hari berikutnya, tubuh utama Wu Dao tinggal di istana dan tidak pergi. Saat pesta ulang tahun Northridge mendekat, akan ada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Neraka yang tiba di Northridge City dari waktu ke waktu. Hari-hari ini, tubuh utama Wu Dao mencoba berkomunikasi dengan tubuh utama King Lian, tetapi tidak ada jawaban. Seperti yang dikatakan Tang King Er, alam neraka setara dengan dunia kelas menengah. Mungkin ada semacam penghalang pembatasan yang kuat di antara keduanya. Penghalang ini bahkan bisa mengisolasi hubungan antara dua tubuh utama Susimo. Hari-hari ini, Tang King Er membawa semua buku kuno tentang neraka dari Istana Punggung Utara ke tubuh utama Wu Dao untuk dibaca. Melalui komunikasi dengannya, tubuh utama Wu Dao memiliki pemahaman umum tentang penjara mata air dingin dan bahkan seluruh neraka. Alasan mengapa tempat ini disebut penjara mata air dingin adalah karena ada mata air besar di tengah neraka ini. Semacam air yang sangat dingin melonjak di dalamnya. Itu disebut mata air dingin. Nama delapan neraka lainnya berasal dari asal yang sama. Misalnya, di tengah penjara Aceron, ada mata air kuning keruh yang disebut mata air Aceron. Di pusat penjara mata air Yin, ada sejenis air yang sangat Yin, yang disebut mata air Yin. Seluruh alam neraka memiliki beberapa kesamaan dengan dunia kelas menengah tempat Susi Monai. Misalnya, alam neraka juga mengandung sejumlah besar surga bumi Esenski. Mungkin karena lingkungan, ada energi gelap dan dingin tambahan di Heaven Earth Esenski. Makhluk hidup di alam neraka menyebutnya Kineterward. Alasan mengapa esensi ki bumi surga dari alam surga begitu kental adalah karena keberadaan pohon penciptaan ilahi. Sembilan mata air di sembilan neraka juga memiliki efek yang sama. Dapat dikatakan bahwa sembilan mata air adalah sumber kekuatan untuk sembilan neraka. Yang lebih aneh lagi adalah menurut buku-buku kuno di Istana Punggungan Utara, sembilan mata air tidak hanya mengandung kekuatan yang berbeda, tetapi juga semua jenis kekuatan yang tak terbayangkan. Misalnya, mata air dingin di sini adalah air yang sangat dingin. Itu bisa menyebabkan bahaya besar bagi makhluk hidup manapun, terutama mereka yang hidup di air. Adapun air Aceron, itu kerudan kuning dan memiliki efek menghapus ingatan. Dikatakan bahwa begitu jiwa dibaptis di air Aceron, ia akan melupakan kenangan dari kehidupan sebelumnya. Meng Posub, suka melupakan air. Melihat ini, tubuh utama Udao memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Beberapa legenda dan mitos yang dia dengar di dunia fana tampaknya telah menemukan kebenaran di alam neraka. Misalnya, mata air Neterward bisa membersihkan kutukan. Setiap kutukan atau kotoran, setelah dicuci oleh mata air B, akan hilang dan larut. Tubuh sejati Udao juga telah membaca tentang Ming Kuno dalam sebuah buku kuno. Ming Kuno bukanlah ras yang telah melahirkan, tetapi ras yang telah berubah. Di 3000 dunia, ada banyak hal aneh. Ini juga pertama kalinya tubuh utama Udao melihat cara aneh melahirkan kehidupan, seperti, inkarnasi. Menurut catatan kuno, makhluk hidup di alam neraka memiliki metode unik lain selain reproduksi segudang makhluk hidup, dan itu adalah inkarnasi. Sesekali, makhluk hidup akan lahir dari sembilan mata air besar. Makhluk hidup ini tidak memiliki orang tua. Cara melahirkan kehidupan dari ketiadaan ini disebut, inkarnasi, di alam neraka. Meskipun alam neraka dipenuhi dengan pertumpahan darah dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, alam neraka bukanlah tempat di mana alam neraka berada. Namun, karena keberadaan inkarnasi, cara aneh untuk mengembangkan kehidupan, masih ada aliran makhluk hidup yang tak ada habisnya di alam neraka. Sembilan mata air neraka dapat melahirkan kehidupan. Ketika tubuh utama Udao pertama kali melihat catatan ini, dia sangat terkejut. Meskipun pohon penciptaan ilahi juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kil langit dan bumi, ia tidak dapat melahirkan jenis kehidupan khusus. Di alam atas, tubuh utama Udao belum pernah melihat rekor seperti itu. Cara menciptakan kehidupan ini tampaknya telah menyentuh bagian terdalam dari misteri dao langit dan bumi. Orang harus tahu bahwa bahkan tirk yang kuat tidak dapat menciptakan kehidupan. Makhluk hidup yang lahir dari sembilan mata air neraka adalah Mingkuno dari alam neraka. Mungkin ada manusia, monster, dan semua jenis makhluk hidup di klan Mingkuno. Tetapi setelah makhluk hidup ini lahir dari sembilan mata air neraka, mereka semua milik klan Mingkuno. Tanda klan Mingkuno juga sangat jelas. Biasanya, akan ada rune aneh di permukaan tubuh makhluk hidup atau di glabela. Itu adalah rune yang sama yang dilihat tubuh utama Udao di glabela General Dark North Underworld. Dan arti dari rune ini adalah Underworld. Melihat ini, tubuh utama Udao tidak bisa tidak memikirkan Kitab Jimat Yin Yang yang diproduksi oleh tubuh asli King Lian. Rune aneh ini sangat mirip dengan yang ada di Kitab Jimat Yin Yang. Itu harus milik peradaban yang sama. Mungkinkah, Kitab Jimat Yin Yang terkait dengan alam neraka? Atau apakah mereka berdua berasal dari peradaban yang sama? Klan Mingkuno memiliki status tertinggi di alam neraka. Klan Mingkuno tidak hanya berasal dari sembilan mata air neraka, tetapi mereka juga jauh lebih kuat daripada makhluk hidup lainnya setelah mereka lahir. Baik itu garis keturunan atau tubuh fisik mereka, mereka tidak tertandingi dan dapat menekan rekan-rekan mereka. Garis keturunan klan Mingkuno begitu kuat sehingga ketika mereka tumbuh hingga usia tertentu, mereka akan melahirkan fenomena garis keturunan yang terkait erat dengan sembilan mata air neraka tempat mereka dilahirkan. Ini tidak sulit untuk dibayangkan. Sembilan mata air neraka dikenal sebagai dasar dari sembilan neraka. Makhluk hidup yang lahir dari mata air seperti itu pasti luar biasa. Sayangnya, General Dark North Underworld yang arogan telah menemukan tubuh utama Wu Dao dan terbunuh oleh sinar energi pedang. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil fenomena garis keturunannya. Klan Mingkuno juga bisa bereproduksi. Tetapi keturunan mereka hampir tidak akan pernah mewarisi kekuatan garis keturunan klan Mingkuno, dan mereka tidak memiliki rune, Underworld, yang aneh di tubuh mereka. Hanya klan Mingkuno yang memiliki kualifikasi untuk disebut General Dunia Bawah dan Raja Dunia Bawah. Tuan neraka dari sembilan neraka semuanya adalah klan Mingkuno. Tuan neraka dari sembilan neraka adalah yang terkuat dari klan Mingkuno. Menurut catatan kuno, sembilan dewa neraka biasanya adalah kaisar kekaisaran, dan dewa neraka adalah penguasa sembilan neraka. Namun, satu era yang lalu, alam neraka tampaknya telah mengalami pukulan berat, menyebabkan dunia hancur dan hukum menjadi tidak lengkap. Tidak hanya dewa neraka yang mati dalam bencana itu, tetapi seluruh alam neraka juga menderita kerugian besar. Kaisar kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, Hell Kings, dan pembangkit tenaga listrik lainnya binasa. Yang lebih serius adalah bahwa alam neraka tidak pernah pulih. Seiring waktu berlalu, energi bawah di alam neraka menipis dan bahkan sembilan mata air neraka menunjukkan tanda-tanda mengering. Setelah itu, alam infernal jatuh ke akhir hari dan jumlah makhluk yang melangkah ke alam tirk berkurang. Setelah waktu yang lama, inkarnasi kaisar kekaisaran di masa lalu mati. Tidak ada seorang pun di sembilan neraka yang bisa mencapai alam tirk lagi. Meskipun klan Ming Kuno masih memimpin sembilan dewa neraka, hampir semuanya adalah puncak neraka. Tidak ada pembangkit tenaga listrik tirk rilem. Tentu saja, meskipun tidak ada pembangkit tenaga listrik tirk rilem di akhir hari, rilem infernal masih memiliki sejumlah besar Hell Kings dan Nether Kings. Bab 2648 Hari-hari ini, tubuh utama Udao berulang kali mencerna banyak informasi tentang alam neraka. Meskipun dia memiliki pemahaman umum tentang neraka, masih ada banyak raguan di hatinya. Menurut catatan kuno, alam neraka seharusnya telah rusak berat selama era mulus. Mungkinkah itu perbuatan kaisar Simles? Mungkinkah kekuatan yang dikendalikan oleh kaisar besar bisa sangat merusak seluruh alam neraka, sampai pada titik di mana Dao besar hancur dan dunia tidak lengkap. Tubuh utama Udao meragukan hal ini. Tetapi jika bukan karena kaisar tanpa batas, lalu dari mana datangnya bencana besar seperti itu? Dari mana asalnya? Apakah penguasa neraka adalah orang yang sama dengan Raja Iblis legendaris yang menyebabkan kekacauan di 3.000 alam? Selain suram dan menakutkan, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di alam neraka. Yang tidak diketahui ini, buku-buku kuno di Istana Punggung Utara tidak dapat memberikan jawaban kepada tubuh utama Udao. Mungkin hanya pembangkit tenaga Raja Neraka di sini yang tahu satu atau dua hal. Tubuh utama Udao pernah membolak-balik buku-buku kuno yang dikirim oleh Tang Kinger, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkan alam neraka dan kembali ke dunia kelas menengah. Karena alam neraka hidup berdampingan dengan dunia kelas menengah, pasti ada banyak perbedaan antara teknik Taoist di sini dan dunia kelas menengah. Tubuh utama Udao berencana untuk mencari teknik Taoist yang unggul di neraka dan terus menyimpulkan dan menyempurnakan teknik Taoist Udao sambil mencari cara untuk pergi. Lima hari kemudian, perjamuan ulang tahun Raja Punggung Utara secara resmi dimulai. Ketika Tang Kinger membawa tubuh utama Udao ke Aula Utama, sudah ada banyak orang yang duduk di Aula Utama. Beberapa pelayan dengan kain kasa tipis membawa berbagai macam buah roh neraka. Mereka datang dan pergi, tubuh indah mereka samar-samar terlihat. Meskipun Tang Kinger adalah seorang junior, bagaimanapun juga dia adalah putri dari Punggungan Utara. Tempat duduknya relatif dekat dengan bagian depan, di kedua sisi tempat duduk Northridge King. Di bawah keluarga kerajaan Northridge, ada lima kursi di kedua sisi, menambahkan hingga sepuluh area luas untuk sepuluh prison ridge. Kenapa kamu masih di sini? Tuan Muda Hutan Selatan melihat tubuh utama Udao duduk di kursi dan wajahnya tenggelam. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Tubuh utama Udao sepertinya tidak mendengarnya dan bahkan tidak memandangnya. Itu adalah perjamuan ulang tahun Northridge King, jadi Tuan Muda Hutan Selatan tidak bisa marah dan memulai perkelahian. Tuan Muda Hutan Selatan memutar matanya dan tiba-tiba berkata, Arakitakesi, hari ini adalah jamuan ulang tahun Raja Punggungan Utara. Setiap orang yang menghadiri jamuan makan membawa hadiah ucapan selamat. Apa yang kamu bawa, tunjukkan pada semua orang. Hari-hari ini, Tang Kinger telah belajar banyak informasi tentang alam surga dari tubuh utama Udao. Dia sangat penasaran. Ketika dia melihat bahwa tubuh utama Udao ditempatkan dalam posisi yang sulit, dia tidak tahan lagi. Dia menarik Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan dan berkata dengan suara rendah, Lupakan saja. Rekan Taois Arakitakesi baru saja tiba di Northridge. Dia tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah ucapan selamat. Jangan membuat sesuatu sulit baginya. Kamu tidak memiliki hadiah ucapan selamat, namun kamu masih duduk di sini dengan tenang. Tuan Muda Hutan Selatan mencibir. Tubuh asli Udao memandang kerumunan yang melonjak di luar aula dan tiba-tiba berkata dengan penuh arti, Saya sudah menyiapkan hadiah ucapan selamat, tapi saya harap Raja Bukit Utara tidak membutuhkannya. Kami telah tiba di Sky Dragon Ridge. Pada saat itu, seorang penjaga Northridge di pintu masuk aula berteriak, Lord of the Sky Dragon Ridge menghadiahkan King of the Northridge dengan sepotong baja dingin bawah neraka berusia 100 ribu tahun. Tubuh utama Udao telah membacanya di buku-buku kuno di Istana Punggung Utara. Koltil neraka bawah adalah harta khusus dari penjara mata air dingin. Itu adalah emas murni dan baja dingin dari kedalaman neraka. Itu direndam dalam mata air dingin sepanjang tahun dan terbentuk setelah lebih dari 100 ribu tahun. Itu adalah bahan kelas atas untuk menempa harta spiritual. Kami telah tiba di Punggung Bukit Poyuan. Di sisi lain, penjaga Punggungan Utara berteriak. Penguasa Punggungan Poyuan memberikan Raja Punggungan Utara tulang Punggung Raja Naga Neter Kuno kepada Raja Punggungan Utara. Di klan Neter Kuno, ada naga yang lahir dan dikultifasikan ke level Neter King. Ketika mereka mati, mereka meninggalkan tulang Punggung Raja Naga. Hanya tulang Punggung Raja Naga yang cukup berharga, apalagi tulang Punggung Raja Naga Neter Kuno. Bagus-bagus-bagus. King of the Northridge duduk di tengah aula dan melihat ke bawah. Ketika dia mendengar suara-suara yang datang dari pintu masuk, dia menganggup puas. Itu adalah proses yang relatif lama. Wilayah Northridge dikatakan memiliki 100 ribu mayat. Meskipun tidak semua pasukan gunung memenuhi syarat untuk merayakan ulang tahun Raja Punggungan Utara, pesta ulang tahun masih merupakan pertemuan para pahlawan. Di aula, selain jenderal penjara dan raja penjara, tidak ada tempat untuk penjaga penjara. Sebelum orang-orang dari 10 penjara Ridge tiba, sudah ada lebih dari seribu raja penjara dari prison Ridge lainnya, dan jumlahnya masih terus bertambah. Bahkan di alam surga, tubuh utama Wudau belum pernah melihat pemandangan yang begitu megah. Pertemuan Benua Sembilan Awan sudah menjadi peristiwa besar. Sembilan alam abadi awan dan tanah murni kebahagiaan digabungkan hanya mengirim sedikit lebih dari 100 raja abadi. Tentu saja, Punggungan Utara berbeda dari alam surga. Setidaknya ada selusin Raja Kaisar di alam surga, tetapi Punggungan Utara dan seluruh penjara mata air dingin tidak memilikinya. Hahaha. Seluruh pesta ulang tahun itu ramai dengan orang-orang. Raja Punggungan Utara juga sangat senang. Dia tertawa dari waktu ke waktu dan minum anggur yang kuat. Punggungan penjara ini hanyalah makanan pembuka. Pesta yang sebenarnya harus menunggu sampai 10 prison ridge berkumpul. Pada saat ini, penjaga di pintu masuk aula berkata, Hutan Selatan telah mengirim utusan untuk memberi selamat kepada Raja Bukit Utara pada ulang tahunnya yang ke-800 ribu. Bahkan Hutan Selatan telah mengirim seseorang dari tempat yang begitu jauh. Kamu masih tidak tahu. Saya mendengar bahwa putri kecil dari Punggungan Utara dan Tuan Muda dari Hutan Selatan akan bertunangan dan menjadi teman dao. Dengan dua kekuatan yang bergandengan tangan, sepertinya Raja Punggungan Utara dapat terus memerintah Punggungan Utara setidaknya selama 100 ribu tahun lagi. Pemimpin utusan dari Hutan Selatan disebut Raja Neraka asal Selatan. Dia datang dengan banyak hadiah. Ada lebih dari 100 hadiah dalam daftar. Adegan ini menyebabkan keributan di aula. Semua orang terkejut. Hutan Selatan telah memberi Raja Bukit Utara wajah yang cukup. Raja Bukit Utara juga tahu bahwa hadiah itu tidak hanya untuk ulang tahunnya, tetapi juga untuk hadiah pertunangan. King of the North Ridge sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berkata dengan keras, Terima kasih, Raja Hutan Selatan. Mengapa Anda tidak membiarkan putri dan keponakan saya menikah hari ini? Tang Kinger menatap Tuan Muda Hutan Selatan dengan sedikit rasa malu di matanya. Dia merasakan tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Jauh dilubuk hatinya, sedikit kegembiraan melonjak. Raja Bukit Utara itu bijaksana. Tuanku memiliki niat yang sama. Raja Neraka Asal Selatan dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata, Hahaha. Raja Punggungan Utara tertawa dan menunjuk ke kursi keluarga Kerajaan Punggungan Utara. Datang dan duduk di sini. Tindakan ini setara dengan memberikan pengakuan kepada Tuan Muda Hutan-Hutan Selatan. Utusan Hutan Selatan bergegas maju dan datang ke sisi Tuan Muda. Punggungan Gunung Mayat telah tiba. Pada saat ini, penjaga di pintu masuk aula berteriak lagi. Salah satu dari sepuluh punggungan penjara, punggungan Gunung Mayat. Setelah penjaga Punggung Utara berteriak, dia berhenti dan tidak melanjutkan. Biasanya, langkah selanjutnya adalah mengumumkan hadiah dari Kors Mountain Ridge. Namun, orang-orang dari Kors Mountain Ridge tidak memiliki hadiah sama sekali. Tuan dari Kors Mountain Ridge datang dengan tangan kosong. Bab 2649 Para penjaga di pintu masuk aula utama tidak berani menghentikan Lord of Kors Ridge ketika mereka melihat bahwa dia datang dengan tangan kosong. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari sepuluh penguasa Prisen Ridge. Sekarang dia telah membawa ratusan helking bersamanya, mereka menarik banyak tatapan saat mereka melangkah ke aula utama. Ratusan pembangkit tenaga listrik Raja Neraka Ini berarti bahwa hampir semua pembangkit tenaga listrik Raja Neraka dari Kors Mountain Ridge telah dimobilisasi. Berbicara secara logis, tidak perlu membuat keributan besar bahkan jika itu hanya untuk ulang tahun Lord of North Ridge. Begitu banyak orang. Lord of North Ridge mengangkat alisnya sedikit. Lord of Kors Ridge tertawa keras dan berkata, Saya tahu Anda suka keramaian, jadi saya membawa semua orang ke sini untuk merayakan ulang tahun Anda. Oh. Lord of North Ridge bertanya dengan tenang, karena ini adalah perayaan ulang tahun, hadiah apa yang kamu bawa? Biarkan aku memperluas wawasanku. Hahaha. Ledakan tawa hangat tiba-tiba datang dari luar aula utama. Hadiah ini disiapkan oleh sepuluh Prisen Ridge untukmu, Lord of North Ridge. Aku yakin kamu akan puas. Mengikuti suara itu, sekelompok makhluk kuat lainnya berjalan ke aula utama. Salah satu dari sepuluh penjara Ridge besar, Raja Jade Flame Ridge telah tiba. Di belakang Lord of Jade Flame Ridge juga ada ratusan Hell King. Mereka tidak datang dengan niat baik. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku menantikannya. Kilatan dingin melintas di kedalaman mata Lord of North Ridge. Dia telah hidup selama 800 ribu tahun dan telah melihat semua jenis badai. Sekarang Kors Ridge dan Jade Flame Ridge ada di sini, jelas bahwa mereka memiliki motif tersembunyi. Lord of North Ridge segera mengirim transmisi suara dengan akal ilahinya untuk bersiap terlebih dahulu. Tang Hao mengerti dan mundur dari belakang aula utama. Dia siap untuk mengumpulkan semua kekuatan di North Ridge City untuk menjaga aula utama North Ridge. Lord of North Ridge telah berada di North Ridge selama lebih dari 100 ribu tahun. Setelah bertahun-tahun, dia bisa memobilisasi ribuan Hell King di North Ridge City kapan saja. Raja neraka asal selatan dari hutan selatan mengerutkan kening ketika dia melihat itu. Dari kelihatannya, mungkin ada kekacauan di North Ridge. Jika Lord of North Ridge bisa bertahan dan memadamkan kekacauan, prestise dan kekuatannya secara alami akan naik ke level lain. Namun, jika dia gagal dan diganti. Raja neraka asal selatan memandang Tuan Muda Hutan Selatan dengan ekspresi bertanya. Tuan Muda Hutan Selatan menggelengkan kepalanya sedikit dan memberi isyarat padanya untuk menunggu dan melihat. Tidak lama kemudian, punggungan penjara yang tersisa dari 10 punggungan penjara tiba satu demi satu. Punggungan setan bibrida, punggungan jiwa berkabung, punggungan angin dingin, punggungan tulang naga, punggungan kabut darah, punggungan surga iblis, punggungan gelap, punggungan es dingin, punggungan mayat, dan punggungan api geok. Semua 10 penjara Ridge ada di sini. Suasana di Aula Utama North Ridge berangsur-angsur berubah dari hidup dan gembira menjadi husuk. Bahkan ada sedikit niat membunuh. 10 penjara Ridge besar berkumpul di sini. Hanya para ahli Desiree saja yang berjumlah ribuan. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga Helking berkumpul bersama, mereka membentuk aura kuat yang tak terbayangkan yang bahkan bisa menyaingi Raja Ridge Utara yang tinggi dan perkasa. Semua kekuatan di North Ridge bisa merasakan perubahan situasi. Dari kelihatannya, perjamuan ulang tahun North Ridge King akan berubah menjadi perjamuan pemakaman. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya hilang di punggungan utara setiap hari, dan wilayah yang tak terhitung jumlahnya berpindah tangan. Apa hak dia, Raja Punggungan Utara, untuk menjaga punggungan utara selama 100 ribu tahun? Hai, saat itu, King of the North Ridge menekan dan memusnahkan banyak ahli dan vaksi untuk mengamankan posisinya. Bahkan jika 10 prison ridge bergabung, tidak akan mudah untuk menarik King of the North Ridge ke bawah. Beberapa pembudidaya sudah berdiskusi secara rahasia. Ayah. Tang King, R. tampak khawatir saat dia berbalik untuk melihat Raja Punggungan Utara yang tidak jauh. Pada saat itu, King of the North Ridge duduk di tengah aula utama dengan ekspresi serius. Aura pembunuh yang dia pancarkan semakin kuat. Orang-orang dari 10 penjara ridge yang agung semuanya telah berkumpul. Hadiah apa yang kamu miliki? Bawa mereka keluar dan biarkan aku melihatnya. King of the North Ridge berdiri perlahan. Aura berdarah tebal terpancar darinya seolah-olah binatang buas kuno lainnya telah terbangun di tubuh Raja. Bagaimanapun, Raja Punggungan Utara telah menjaga Punggungan Utara selama seratus ribu tahun. Tangannya berlumuran darah, dan dia telah menginjak gunung mayat dan lautan darah. Bahkan 10 prison ridges lord tidak bisa dibandingkan dengan tekanan yang dia keluarkan. King of the North Ridge, kamu sudah terlalu lama duduk di kursi ini. Penguasa wilayah Green Flame Ridge akhirnya berbicara. Lord Territorial Cors Ridge melanjutkan, Sudah lama sekali kamu sudah berusia 800 ribu tahun. Kamu bahkan belum menyadari bahwa kamu telah turun dari puncak. Hahaha. King of the North Ridge tertawa saat wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Dia berkata dengan dingin, Bahkan jika saya berusia 800 ribu tahun, kalian tidak akan bisa menantang saya. Raja Bukit Utara memang percaya diri. Meskipun dia sudah berusia 800 ribu tahun, Dia pernah mendapatkan ramuan ilahi yang tiada tarahnya, Yang memungkinkan dia untuk mempertahankan puncak ki dan darahnya. Terlebih lagi, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menyempurnakan surga guanya. Bahkan jika pertempuran pecah dan dia dikalahkan, Dia yakin bahwa dia bisa melukai 10 penjara Ridge Dan membuat mereka membayar harga yang tak tertahankan. Raja Punggungan Utara Penguasa teritorial hibrit Demon Ridge mengangkat suaranya dan berkata, Kami telah menyiapkan hadiah untukmu. Kami akan menggunakan darah seluruh klanmu untuk merayakan ulang tahunmu. Beraninya kau. Raja Punggungan Utara sangat marah. Dia menata penguasa wilayah hibrit Demon Ridge, Siap membunuh kapan saja. Dia baru saja memerintahkan Tang Hao Untuk mengumpulkan raja penjara yang kuat dari Punggungan Utara. Namun, Tang Hao belum kembali. Itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Itu sebabnya dia tidak bergerak. Kalau tidak, mengingat kepribadiannya, Dia akan memulai pembantaian sejak lama. Para pembudidaya kuat dari vaksi lain di North Ridge terkejut ketika mereka mendengar kata-kata penguasa wilayah hibrit Demon Ridge. Awalnya, semua orang berpikir bahwa 10 penguasa wilayah Punggungan Penjara telah bergabung untuk memaksa Raja Punggungan Utara untuk turun tahta. Namun, tampaknya 10 penguasa wilayah Punggungan Penjara ingin memusnahkan klan Raja Punggungan Utara. Mereka akan memusnahkan seluruh klan. Itu terlalu kejam. Kamu masih terlalu naif. Jika kita tidak membunuh mereka semua, siapa yang tahu bencana seperti apa yang akan tertinggal. Memusnahkan seluruh klan adalah metode teraman. Penguasa wilayah Punggungan Jiwa berkabung berkata, Raja Punggungan Utara, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-800 ribu. Ini akan menjadi hari di mana keluarga Tang dari Punggungan Utara akan dimusnahkan. Pada saat itu, 10 prison rich lord tidak menyembunyikan niat mereka. Ribuan Raja Penjara siap menyerang kapan saja. Ketika berbagai vaksi di Punggungan Utara melihat itu, mereka semua mundur dari aula utama Punggung Utara, takut bahwa mereka akan terperangkap dalam pertempuran dan hancur berkeping-keping. Pertempuran antara Raja Penjara akan sangat tragis. Belum lagi para jenderal penjara, begitu pertempuran pecah, surga gua akan bertabrakan dan saling memakan. Siapa yang tahu berapa banyak Raja Penjara akan hancur berkeping-keping dan dimakamkan di sana. Kamu ingin memusnahkan keluarga Tangku. Ekspresi Raja Bukit Utara sangat sengit saat dia berkata dengan dingin, keluarga Tangku akan membentuk aliansi pernikahan dengan Hutan Selatan. Jika kamu berani menantang posisiku, kamu akan membuat musuh Raja Hutan Selatan. Oh! Tatapan 10 penguasa wilayah jatuh pada Tuan Muda dari Hutan Selatan dengan sedikit keceriaan di mata mereka. Tuan Muda Hutan Selatan langsung merasakan tekanan besar. Dalam keadaan normal, karena dia bertunangan dengan Tang King R, dia harus berdiri di sisi Raja Punggungan Utara. Namun, pada saat itu, dia memiliki keraguan lain di hatinya. 10 Prison Ridge Lord bisa bergabung untuk menggulingkan King of the North Ridge. Apakah ada vaksi lain di balik ini? Atau apakah ada pembudidaya kuat lain di Punggungan Utara yang memiliki keyakinan mutlak dalam menekan Raja Punggungan Utara? Tuan Muda Hutan Selatan, saya dengar Anda telah membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Tang. Pada saat itu, suara lain datang dari luar aula utama. Bab 2650. Orang lain telah tiba. Ekspresi dari 10 Prison Ridge Lord terlihat santai ketika mereka mendengar suara itu. Menghadapi North Ridge King yang marah barusan, 10 Prison Ridge Lord juga merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan jika 10 dari mereka bergabung untuk menekan Raja Punggung Utara, mereka harus membayar harga yang mahal. Bahkan mungkin setengah dari mereka akan mati di tempat. Tak satupun dari 10 Prison Ridge Lord ingin mati di depan. Ketika suara itu memasuki aula, ribuan Hellkings dari 10 Prison Ridge secara sadar membuka jalan dan membuka jalan. Sekelompok pembudidaya perlahan berjalan ke aula. Dibandingkan dengan 10 Prison Ridge Lord, aura para pembudidaya ini jauh lebih lemah. Lagi pula, hanya ada selusin dari mereka. Namun, berbagai kekuatan North Ridge terkejut ketika mereka melihat para pembudidaya ini. Semua pembudidaya memiliki rune aneh di glabela mereka. Klan Ming Kuno. Lebih dari selusin Raja Dunia Bawah telah tiba di aula Punggung Utara. Meskipun Raja Neraka dan Raja Dunia Bawah berasal dari alam yang sama, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Dalam hal fisik dan garis keturunan, klan Ming Kuno jauh melampaui makhluk neraka biasa. Pupil North Ridge King mengerut ketika dia melihat Raja Dunia Bawah, dan jantungnya berdetak kencang. Kilatan kesadaran melewati mata Tuan Muda Southern Woodlands. Dia akhirnya mengerti mengapa 10 Prison Ridge Masters akan bergabung dan tidak takut, bahkan mengancam akan memusnahkan keluarga Tang North Ridge. Ternyata klan Ming Kuno berada di belakang 10 penjara Ridge Lord. Biasanya, sebagian besar klan Ming Kuno berkultivasi di Ibu Kota Tengah dan tidak terlalu jauh dari mata air dingin. Klan Ming Kuno ini jelas berasal dari Ibu Kota Tengah. Tuan Neraka Musim Semi Dingin bertanggung jawab atas Ibu Kota Tengah. Klan Ming Kuno dari Ibu Kota Tengah telah bergabung dengan 10 Prison Ridge Lord untuk memusnahkan keluarga Tang North Ridge. Apakah ini niat Tuan Neraka Musim Semi Dingin? Jika itu masalahnya, maka dia tidak bisa terlibat. Dia harus mundur tepat waktu agar dia tidak melibatkan hutan selatan dan membawa bencana bagi ayahnya. Tuan Muda Hutan Selatan buru-buru berdiri dan membungkuk kepada Raja Dunia Bawah. Sebenarnya, hanya saja saya memiliki niat untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Tang Punggung Utara. Masalah ini belum diputuskan. Karena keluarga Tang Punggung Utara telah mengalami insiden seperti itu, saya pikir aliansi pernikahan hanya dapat ditunda untuk saat ini. Saat dia berbicara, Tuan Muda itu menatap Raja Neraka Asal Selatan dengan penuh arti. Para utusan dari hutan Cianwood Selatan mundur dari tempat duduk mereka, menarik garis yang jelas antara mereka dan pasukan dari North Ridge. Anda, Tang King R memandang Tuan Muda Hutan Selatan dengan tidak percaya. Dia kaget dan marah. Tuan Muda Hutan Cianwood Selatan hanya meliriknya dengan dingin. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Alasan mengapa dia ingin menikahi Tang King R adalah karena kekuatan Raja Punggung Utara. Sekarang kelantang dari Punggungan Utara akan dimusnahkan, bukankah dia akan mencari kematian jika dia bergabung. Bagus-bagus-bagus. Raja Bukit Utara sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Dia menyeringai pada Tuan Muda dari Punggungan Selatan dan berkata, Bajingan kecil, reaksimu cukup cepat. Orang bijak tunduk pada keadaan. Neter King, yang merupakan pemimpinnya, masih muda dan memiliki ekspresi tenang. Dia tersenyum dan berkata, Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Raja Ming Feng. Saya akan menjadi Raja baru dari Punggungan Utara. Kamu ingin menggantikannya hanya dengan beberapa Ming Kuno dan sepuluh Punggungan Penjara. Raja Rich Utara tidak takut sama sekali. Matanya berkilat tajam saat dia perlahan berkata, Aku akan bertarung sampai mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Saya telah memerintah Northridge selama seratus ribu tahun. Saya memiliki ribuan Hell King di bawah komando saya. Bagaimana Anda bisa dengan mudah mengguncang saya? Aku lupa menyebutkan. Ming Feng mengeluarkan selembar kain dari tas penyimpanannya dan berkata, Aku di sini dengan dekrip Tuan Neraka Musim Semi Dingin. Siapapun yang melawan akan menjadi musuh Tuan Neraka Musim Semi Dingin, dan seluruh klan mereka akan dimusnahkan. Begitu kata-kata ini keluar, para ahli di bawah King of the Northridge langsung tercengang. Hell Kings ini telah mengikuti King of the Northridge selama bertahun-tahun. Jika hanya sepuluh penjara Ridge, mereka tidak akan takut atau mundur di bawah kepemimpinan Raja Ridge Utara. Tetapi jika itu adalah Tuan Neraka Musim Semi Dingin, para Hell King tidak akan memiliki pikiran untuk melawan. Master Neraka Mata Air Dingin dan memerintah seluruh penjara Mata Air Dingin. Meskipun alam neraka berada di era akhir Dharma, dunia hancur, Dao besar tidak lengkap, dan Master Neraka Musim Semi Dingin hanyalah Raja Neterward, tidak ada yang bisa menantang posisinya. Tubuh utama Wu Dao tidak berbicara dari awal hingga akhir. Dia hanya peduli mencicipi anggur yang diseduh di neraka, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Situasi secara bertahap menjadi jelas. Moral dari pihak Raja Punggungan Utara telah menurun setelah Ming Feng mengeluarkan Dekrit Guru Neraka Mata Air Dingin. Tidak ada yang berani melawan. Bahkan jika Raja Punggungan Utara tidak mau, dia hanyalah binatang buas yang terpojok yang tidak bisa mengubah apapun. King of the North Ridge tampaknya telah menua dalam sekejap saat dia berdiri di antara mayat-mayat di tanah. Lupakan, lupakan. Raja Punggungan Utara terdiam lama sebelum dia menggelengkan kepalanya. Karena ini adalah Dekrit Master Neraka Mata Air Dingin, saya bersedia menerimanya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan meninggalkan North Ridge. Tidak tidak tidak. Ming Feng tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu salah tentang satu hal. Dekrit Master Neraka Musim Semi Dingin hanya memberi orang lain pilihan. Adapun keluarga Tang dari Punggungan Utara, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kepunahan. Tang Kinger dan anggota keluarga kekaisaran lainnya putus asa ketika mereka mendengar itu. Raja Punggungan Utara juga sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya dan mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku bersedia pergi, dan kamu masih ingin membunuhku. Jika keluarga Tang dari North Ridge bertarung sampai mati, kamu juga tidak akan mudah. Keluarga Tang dari Punggungan Utara Ming Feng tersenyum dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Tang tidak akan ada lagi di North Ridge. Oh, benar, kamu sedang menunggunya, kan? Saat dia berbicara, Ming Feng mengeluarkan kepala berdarah dari tasnya dan melemparkannya ke depan King of the North Ridge. Kepala itu milik Tang Hao, yang telah meninggal dengan mata terbuka lebar. Sebagai Helking yang kuat, Tang Hao dibunuh secara diam-diam di Istana Punggung Utara. Raja Punggungan Utara tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya saat melihat kematian Tang Hao. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Aku akan membuatmu membayar kematian anakku. Raja Bukit Utara meraung marah. Dia melayang ke langit, mengeluarkan pedang hitam pekat yang besar, dan menebasnya ke kepala Ming Feng. Suara mendesing. Raja Punggungan Utara tidak menahan diri sama sekali. Dia melepaskan darah Kinya yang kuat dan mendukung surga guanya, berniat untuk membunuh Ming Feng di tempat. Heh! Ekspresi Ming Feng mengejek saat dia tertawa. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raja Hades lain muncul di belakang Ming Feng dalam sekejap. Saat dia mendukung gua surganya, dia juga mengaktifkan fenomena garis keturunannya. Gua surga Raja Hades gelap dan menakutkan. Ada juga fenomena di surga gua. Mata air dingin yang besar menyembur keluar seperti semburan, memancarkan aura yang menusuk tulang saat menelan Raja Bukit Utara. Itu adalah fenomena garis keturunan alami Ming Kuno, mata air neraka pembekuan. Retakan, retakan. Gua surga King of the North Ridge dihantam oleh mata air neraka pembekuan, dan lapisan es langsung muncul. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk baik di dalam maupun di luar gua surga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!